Persiapan pelantikan. Pejabat yang akan dilantik, disilakan mengambil tempat. Rohaniwan, disilakan mengambil tempat. Gubernur Kepulauan Riau, disilakan mengambil tempat. Hadirin, dimohon berdiri. Kata pengantar pengucapan sumpah jabatan, dilanjutkan dengan kata sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini, disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara, agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Bintan. Sebagai Bupati Bintan. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan, dan menjalankan segala Undang-Undang, segala Undang-Undang, dan peraturannya, dan peraturannya, dengan selurus-lurusnya, dengan selurus-lurusnya, serta berbakti, serta berbakti kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan oleh pejabat yang akan dilantik dan Gubernur Kepulauan Riau. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, penyematan tanda jabatan. Dan penyerahan petikan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemasangan tanda jabatan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Riau. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini, Senin, tanggal 3 Oktober 2022, saya Gubernur Kepulauan Riau dengan ini resmi melantik Saudara Robi Kurniawan SPWK sebagai Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan 2021-2024. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor 131.21, garis datar 5483, tahun 2022, saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad, SEMM. Penanda tanganan fakta integritas oleh Bupati yang baru dilantik disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Terima kasih. Dilanjutkan oleh PLT Bupati, Bapak Robi Kurniawan, yang dimana pada hari ini telah dilantik menjadi Bupati Definitif Kabupaten Bintan, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor 131.21, garis datar 5483, tahun 2022, tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan ini merupakan suatu apresiasi dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri atas surat keputusan yang telah mendefinitifkan Bupati Bintan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hal ini merupakan satu kebutuhan dikarenakan adanya perbedaan keunangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Bintan. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, pasca pelantikan ini saya berharap kepada Bapak Robi Kurniawan dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk segera bekerja menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Pelaksanaan tugas pemerintahan terkait pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan terus bergulir dan berkelanjutan, serta tantangan dan hambatan akan datang silih berganti. Namun sebagai kepala daerah harus mampu menghadapi dengan membuahkan kebijakan-kebijakan yang strategis dalam menjawab tantangan ekonomi, pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran di Kabupaten Bintan.